Kelangkaan minyak goreng yang mengakibatkan naiknya harga minyak sawit menjadi jauh lebih mahal dari biasanya sudah menjadi isu nasional ya mams. Banyak dari mams mungkin merasa kepusingan memikirkan bagaimana cara menyiasati dan meminimalisir penggunaan minyak goreng di rumah. Mams jangan khawatir, mams dapat membuat masakan dengan merebus atau mengukusnya agar mams bisa hemat. Berikut cara merebus atau mengukus makanan agar masakan mams tetap lezat. Tonton videonya sampai habis sih mams dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Selain sebagai upaya penghematan, mams juga dapat membuat keluarga menjadi lebih sehat. Hal pertama yang dapat mams perhatikan untuk membuat makanan yang direbus adalah menggunakan cairan yang beraroma. Mams dapat menggunakan anggur, bir, kaldu, atau mencoba cuka dengan aroma buah-buahan. Namun mams perlu menghindari cairan keruh seperti susu atau santan ya karena mudah mengental. Mams juga dapat menambah perasa ke cairan untuk mengukus. Misalnya saat mengukus ayam atau sayur, mams dapat menambahkan minyak wijen agar masakan lebih gurih dan wangi. Kemudian sebelum dikukus, mams dapat melakukan marinasi bila mams ingin merebus ayam atau ikan. Mams dapat merendamnya dengan serangkaian bumbu sesuai selera ya. Terakhir, mams dapat memanfaatkan kertas aluminium foil agar makanan cepat matang dan terasa lembut saat dimakan. Beberapa cara tadi dapat mams aplikasikan agar makanan yang mams kukus terasa lebih lezat. Selamat mencoba!